Aku mau jelasin bedanya antara NO dan NU. Kalau pengucapannya, NO itu sama kayak NO. Dan NU itu sama kayak MY NEW BOOK. Buy it now. This video is brought to you by Anti-Grammar-Grammar Book. Anti-Grammar-Grammar Book. Satu-satunya buku tentang grammar yang kamu butuhkan. Kamu udah bisa beli buku ini. Kalau mau informasi tentang cara pesan, cek di Instagram aku. Guruku Mr. D. So, NO itu verb 1. Dan NU itu verb 2, right? KNOWN itu verb 3. If I know something. Kalau aku sudah tahu sesuatu, aku bisa bilang NO. I know that. Tapi kita biasanya bilang I knew that. Kalau ada orang yang bilang sesuatu ke kita. Dan kita mau tunjukin, mau mengutarakan. Kalau kita sudah tahu. I knew that. Dennis, mantan kamu bulan depan nikah. I knew that. I didn't know that. Oke. Kalau didn't, jangan lupa. Kalau negatif, gak usah berubah bentuk kata kerja. Jadi bukan I didn't knew that. Karena didn't udah negatif. So, I didn't know that. Itu kamu bisa bilang kalau mau mengutarakan. Baru tahu. Oke. Because gak ada, I just know that. I just knew that. Gak ada dalam bahasa Inggris. Oke. Kita bilang I didn't know that. That's new to me. Yeah. New baru. That's new information. That's new to me. I didn't know that. Ada ungkapan yang kita sering pakai dalam bahasa Inggris. If I knew then what I know now. Paham gak? Then, waktu itu. Kalau aku tahu itu. Waktu itu. Kalau aku tahu informasi ini. Waktu itu. Yang aku tahu sekarang. Informasi ini yang aku tahu sekarang. Kalau aku tahu itu sebelumnya. You see, aku pakai tahu dalam dua tense itu dalam bahasa ini sekarang gak ada. So, dalam bahasa Inggris kamu bisa bilang. If I knew then what I know now. Aku kasih contoh. If I knew then what I know now. I wouldn't have married that girl. Oke, oke. I'm not married by the way. Ini, ini cincin my dad. Oke, my father. Itu alasannya aku pakai di sini. Bukan di sini, or di sini. Aku ingat dari film Avengers Endgame. Pas Captain America pegang palunya Thor. And then Thor lihat and dia shock. Then dia bilang, I knew it. And then aku ingat ada tulisan sudah kuduga di bawah ya. So, aku belajar juga dari subtitles. Yang kadang-kadang benar. Tapi kadang-kadang gak. I knew it. Itu tunjukin. Like, bukan cuma I know. Tapi I knew. Dari lama aku sudah tahu itu. I knew it. Yeah, so tadi aku bilang di awal video. New baru dan new tahu past tense. Pengucapannya sama. Ya, ada orang yang bilang new. Tapi I don't do that. Jadi aku kurang bisa tahu kan. New baru yang dipakai new? Or ini juga new? I can't tell you. Biar lebih gampang. Because I'm Mr. Gampang. Aku suka kasih tips yang gampang. Pakai new buat dua-duanya. N-U. New. No, I know that. Tense. Present tense. Sama kayak no. No, don't do that. No, 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 no. Tapi now. Kalau sekarang now. Itu ada suara A plus U. Now. Oh, by the way, kalian. Buku aku sudah keluar ya. Tapi I know you already knew that. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi tentang materi yang ada dalam video ini. Atau materi lain. Silahkan tanya di komentar. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share video ini sama teman-teman kamu. Dan jangan lupa like. And turn on post notification. Biar selalu tau kalau ada video baru dari aku. See you next time.